Setelah melakukan kirap pada wilayah Raja Ampat, Obor ASEAN Games tiba di Dermaga Armada 3 Sorong dengan menggunakan KRI Igusti Ngurarai. Obor ASEAN Games disambut langsung oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Yohana Yembise. Obor ASEAN Games dari Kabupaten Raja Ampat yang tiba di Kota Sorong, diantar oleh Kapolda Papua Barat, Dijenpol Albetroja, disambut dengan tarian adat. Kemudian diserahkan langsung kepada Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Yohana Yembise, yang didampingi jajaran muspida di Dermaga, Kuarmada 3, wilayah timur. Dari Menteri Obor ASEAN Games, langsung diserahkan pada Kasrem Kolonel Infantri, Dian Sundiana, kemudian dibawa dan diserahkan kepada Panglima Kuarmada 3, Laksamana Muda 1, Nyoman Gede, Aryawan, bersama 18 kelari. Kemudian Obor tersebut disimpan pada kantor Kuarmada 3. Kirap Obor ASEAN Games di Kota Sorong akan dilaksanakan pada Jumat pukul 2 siang waktu Indonesia Timur. Dari Kuarmada 3 menuju kantor Wali Kota Sorong dengan jarak 8 km. Dari Papua dan berbagai atlet yang berasal dari seluruh tanah air, semoga dengan adanya acara ASEAN Games 2018 ini akan membangkitkan semangat pemuda-pemuda kita di tanah air. Dan saya juga mengharapkan, dan saya juga mengharapkan, mengeluarkan agar atlet-atlet Indonesia dapat memenangkan medali-medali, baik itu medali perak, medali emas, dan penghargaan lainnya. Beberapa jalur yang akan dilewati memulai start dari Maku Armada 3. Tim Obor langsung melewati samping Rumah Sakit Pertamina, Saga Trafik Light Kuda Laut, Pelabuhan Sorong Hal Tedom Lapangan Hoki, Kantor Golkar Tugul Siswa menuju puncak Arfad Belagri, Polsek Sorong Kota, SUPM, dan akan berhenti di Bank BNI selama 10 menit. Kemudian dilanjutkan SD Aljihad berhenti lagi di RRI melewati PDKA Ramayana Polres Sorong Kota dan finis di Kantor Wali Kota Sorong.